Hai guys, sesuai janji aku di video sebelumnya, hari ini kita bakal bikin gaduh secara sederhana. Oke guys, kalau gitu kita lanjut nih ke tutorialnya aja. Pertama-tama, siapkan alat-alat dan bahan-bahannya, yaitu ada pulpen, pensil, koin, lem kertas, garis, gunting, dan kertas karton. Oke guys, karena alat-alat dan bahannya sudah lengkap, kita langsung aja nih ke proses berikutnya. Pertama-tama, siapkan kertas karton dan gambarkan jaring-jaring kubus dengan panjang sisi 10 cm. Setelah itu, jangan lupa tambahkan di sisi masing-masingnya 100 cm. Itu gunanya buat ngelukat pakein kertas sati. Tiga, gambarkan mata dadu pada kubus menggunakan koin sebagai bulatannya. Setelah itu, kita gunting. Habis kita gunting, langkah akhir adalah kita lem pada bagian sisi yang ditambahkan 1 cm tadi. Kita lem sehingga membentuk pulpen bus. Jadi deh, dadu buatan aku, gimana? Mudah bukan? Mudah-mudahnya udah ada. Kita lanjut nih, ke latihan tentang materi buah. Oke. Oke guys, sebelum kita melakukan percobaan, aku bakal ingetin lagi nih. Ruang sampel dari dadu itu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kalau gitu langsung aja ke percobaan 1, yaitu, lakukan percobaan dengan 10 kali pelemparan. Setelah 10 kali pelemparan, hasil yang didapat yaitu. Oke, dari percobaan tadi, maka peluang masing-masing dadu adalah P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Maka, peluang munculnya angka 1, yaitu P dalam kurung A sama dengan 4 per 10. Dan frekuensi harapannya adalah FH dalam kurung K sama dengan N kali P dalam kurung K sama dengan 10 kali P per 10. Jadi, yaitu 4 kali. Begitu juga cara mencari peluang munculnya angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan frekuensi harapannya. Setelah melakukan percobaan 1, kita bakal ke percobaan 2 nih. Itu dengan 15 kali pelemparan dulu. Setelah 15 kali pelemparan, maka kita akan mendapatkan titik sampelnya, yaitu. Setelah titik sampelnya ditemukan, maka akan selanjutnya kita mencari peluang dan frekuensi harapannya. Peluang muncul di angka 1, yaitu P dalam kurung A sama dengan 4 per 15. Dan frekuensi harapannya adalah FH dalam kurung K sama dengan N kali P dalam kurung K sama dengan 15 kali 4 per 15. Jadi, jawabannya adalah 4 kali. Begitu juga peluang dan frekuensi harapan dari munculnya angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sekarang kita ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan ketiga. Lakukan pelemparan dengan 20 kali pelemparan dadu. Oke, mari kita lepak. Setelah pelemparan, kita mendapatkan titik sampelnya, yaitu. Oke, setelah itu kita akan mencari peluang dan frekuensi harapannya. Peluang munculnya angka 1 adalah P dalam kurung A sama dengan 7 per 20. Maka frekuensi harapannya yaitu FH dalam kurung K sama dengan N kali P dalam kurung K sama dengan 20 kali 7 per 20. Jadi, hasilnya 7 kali. Begitu juga dengan mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke guys, akhirnya materi tentang peluang sudah kita selamatkan. Kalau gitu, sampai jumpa lagi. Bye-bye. 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 Bye-bye.